Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapar Pak yang dipersembahkan oleh Jangan sampai bikin keributan, saya nggak enak sama anggota saya yang lain, emang itu dua orang siapa sih? Iya, Pak Goh, Komandan saya minta maaf, Komandan. Jadi ceritanya itu teman-teman, yang berdua tadi itu, itu teman saya dulunya, waktu ya Komandan tahulah saya. Iya, 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 iya. Cuman pas saya ajak Toba, saya Toba dan mereka saya ajak, mereka enggak enggak enggak? Dan mereka malah, ayo katanya. Malah terus kayak gitu. Makanya saya mohon nih, kan kita ada rapat di kantor ini nih, kan kangen sebagai sekretaris saya. Ya, hal-hal yang sifatnya kayak gitu-gitu ditahan dulu dah. Takutin kita diintip-intip sama orang, kan kita enggak enggak. Nah, gitu. Gitu sih maksud saya. Jangan sampai mereka denger lah gitu. Itu siapa ya? Tembok. Oh, tembok. Eh, Wendy, ngapain di situ? Lah, Komandan kau tahu ini kita, tadinya nggak saya enggak tahu, tadinya awalnya. Eh, kemanen. Masuk, masuk, masuk. Tadi saya kira ada orang di situ. Nggak tahunya nggak ada, kan? Kita kan itu orangnya yang bapak panggil. Ah, tembok tadi tembok. Gimana penyamaran saya, Komandan? Keren banget. Saya nggak nyangka loh itu. Saya pikir itu apa? Semuanya itu tembok. Padahal beda warna loh. Kau bisa nggak melihatkan loh. Intel saya ini, dia penyamar jadi apa aja. Saya penasaran sama sosok sekretarisnya Komandan, kenapa dia jago banget berantem gitu. Belajarannya jago. Coba mencari tahu backgroundnya, cuman saya nggak dapat. Mungkin Komandan bisa ceritain ke kita-kita. Iya, karena memang dulunya kamu tahu Jackie Chan kan? Tahu, Komandan. Nah, sekebetulan saya nggak tahu. Kayak gitu dong konsepnya. Jadi Kang Yayan ini... Mohon maaf, namanya katanya Kang Yayan Ruhian. Betul. Tahu. Nah, tapi untung depannya Yayan. Coba depannya namanya Duduk. Duduk, Ruhi Hidup. Iya kan? Orang Sunda kalau nama diulang-ulang ya? Iya, kalau Sunda kan begitu. Kayak Ice Ju Ice. Ais Jus. Ice Ju Ice. Saya juga orang Sunda kan, Yayan. Nama apa. Nama apa. Orang Sunda juga tahu ini acara komedi. Waduh, waduh ini. Udah gue liatnya nggak enak, dengernya juga nggak enak. Nah. Aduh. Boleh nggak gue enakin sekali. Udah separing dua ronde, gue pegang dia gimana? Lo nggak boleh gitu dong. Oh nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Oke, urusan gue separing ya. Lo balancing ya. Itu separing. Itu separing. Itu separing. Itu separing. Jadi beliau ini adalah aktor. Dan juga pesilat asal Jawa Barat. Sudah membintangi kurang lebih 30 judul film. Produksi dalam dan luar negeri. Salah satunya The Raid, Star Wars, dan John Wick Chapter 3. Oh, film internasional. John Wick saya nonton itu. Saya nonton itu John Wick. Dan terlibat di koreografi untuk action-nya kan ya? Kalau untuk John Wick, mereka sudah siapkan koreonya. Tapi saya dan Kang Cecep dikasih kebebasan. Oh, beremprovisasi? Betul. Tapi mereka memang ingin kita fight dengan karakter bela diri kita yaitu pencah silat. Buat saya dan kawan-kawan tentunya kebanggaan. Bukan hanya bangga bahwa kita bisa tampil di sana. Tapi kebanggaan itu lebih kita bisa memperkenalkan dan menampilkan budaya kita. Silatnya tetap di bawah ya? Betul. Dan kita boleh bangga dong. Kalau Pak Aikido punya Steven Seagull. Kung Fu punya Jackie Chan. Kemudian kita Indonesia punya Eco Wise dengan silatnya. Itu buat saya ada sebuah kebanggaan. Dan Kang Yayan pun kan ngewakili pencak silatnya juga. Iya. Insya Allah. Di The Raid yang pertama itu kalau nggak ada Kang Yayan sebagai Dok Meto nggak mungkin. Meto! 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 Iya ibaratnya ya kalau di luar negeri tuh Kang Yayan sama Eko Wais tuh kayak Jackie Chan sama Samohong. Benar, benar. Betul selalu tuh. Tapi di The Red menurut saya, Eko Wais benar. Kalau gak ada Kang Yayan, kurang apa ya? Kalau lawannya gak sejago dia aja. Gak sejahat lu, Kang, pada saat itu. Karakternya. Tolong dong. Karakternya, Kang. Eh, bilang jahatnya itu biasa gitu. Iya, saya ngomongnya biasa. Biasa dong. Biasa ya. Boring. Tolong ya. Lu jahat, Kang. Bener disitu. Lu jahat banget. Nih ya gara-gara ngeliat lu main disitu. Gua gak demen banget sama. Siapa? Amma kuda. Amma kuda. Emang ada kuda di The Red? Di film Brahma Kumbara ada. Kang Yayan. Kang Yayan kan pemain film. Tapi suka juga nonton film action juga gak sih? Maaf, kalau anggota saya ini udah 2 tahun di Sanggar. Sanggar apa? Tari. Sanggar tari. Bukan Sanggar tinju. Sang-sana lagi tinju. Sang-sana lagi tinju. Sang-sana. Oh iya bener. Sanggar. Oh iya bener. Kok kemana? Sanggar. Sanggar apa? Sanggar tinju. Ada yang anggota. Mana ada tangan ini. Dianterin sama bapak. Aduh ya Allah. Tapi Kang, di Hollywood tuh katanya memberlakukan jam kerja yang sangat-sangat profesional gitu. Alhamdulillah. Dan ya kita berharap mudah-mudahan di kita juga disitu. Artinya betul-betul terasa menjadi manusia yang dimanusiakan. Orang Lighting sama Boomer suka latah juga gak kalau di sana? Kan kalau orang sini kan Lightingnya latah-latar kan? Itu yang saya pingin gitu di sini harus nyoba kayaknya ketemu satu produksi yang... Pure gitu ya. Eh, di sini aja ketemu dia. Ayo lah, Kang. Ayo! Ah, kita ngopi di kantin aja. Gak, ngetemu sama John Wick gak di sana? Janu Riff. Janu Riff. Tempat ngobrol gak di set? Enggak sih karena... Ya kita hanya ketemu pada... Soal fighting aja? Ya set. Dan di sana itu memang kita hanya bisa datang ke set itu saat kita punya... Jadwal. Jadwal di set itu. Jadi kalau kita gak ada jadwal di situ. Main, ah gitu gak bisa? Gak bisa. Gak bisa. Kayak Nuriff tuh kalau lagi break itu ntar ya nyebat dulu gitu. Gitu juga gak sih? Gak ya? Eh, maaf ya. Jangankan kenyuritnya sebagai talent. Crewnya pun gak ada. Oh iya. Bener-bener waktu kerja ya kerja gitu? Jadi saat di set itu gak ada yang namanya rokok. Gak ada yang namanya crew duduk apalagi bobok cantik. Gak ada. Dan gak ada di situ suara... Eh tolong ambilin ini, tolong ambil ini, tolong geser ini. Gak ada. Semua orang udah tahu. Tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Karena proses beforenya juga panjang gak sih? Kaya readingnya, preparationnya juga ada kan ya? Relatif sih ya itu. Kan nih punten punten. Penasaran nih. Gak punten pisah gak misah-misah langsungnya. Sob atuh. Hehehe. 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 Gak mau pamit. Gak maksud saya gini. Di sana ada gak menunggu? Talent-talentnya menunggu. Misalkan, misalkan, sudah datang. Dan jam 7. Ternyata baru tag jam 9, jam 10. Ada gak di sana? Gak ada sih. Gak ada ya? Keren juga. Hehehe. Gak ada. Jadi di sana itu. Bener-bener disiplin ya kan? Kita misalkan dikasih tau, oke ketemu di lobby jam 7 kurang 5. Oke. Jam 7 kurang 5 harus kita ketemu di lobby. Begitu mereka datang jam 7 kurang 5, misalkan kita sudah ada disitu, mereka bahkan kaget. Udah nunggu ya? Enggak, kita baru datang. Oh iya, terima kasih. Terus jam 7 tank, masuk mobil. Kalau misalkan kita mobil itu harus berangkap jam 7. Ada satu orang misalkan belum datang. Dia telepon orang produksi. Sudah jam 7, satu orang belum masuk mobil. Saya jalan. Wah. Itu jalan. Dan sampai di set, kita langsung diterima. Disambut langsung 15 menit mau sarapan di ruangnya atau mau sama-sama. Itu ruangan nih kayak di orang-orang kan sih yang apa? R.V. R.V. Karapan-karapan gitu kan? Alhamdulillah sih. Seru itu ya. Apa karapan akan di ulang tahun? Harapan. 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 Tapi Kang Yayan kan memang kelihatan banget, wah fighter banget gitu ya. Ternyata waktu kecil justru malah anaknya cengeng dan melo. Dan sampai sekarang memang saya masih kecil sebetulnya. Ah masa sih? Iya badan saya nggak gede-gede. Iya secara ukuran. Iya. Tapi bener kata itu ya? Cuka nangis waktu kecil ya? Katanya sih begitu. Ngelihat tikus ketabrak motor nangis gitu. Tapi sampai sekarang juga cengeng kok. Katanya nonton sidul putus sama Sarah sempet nangis waktu itu. Aduh malu kan. Tonton sidul sama Sarah. Putus. Tersenggukan. Emang enggak nggak terlalu nangis. Dia nangis waktu mander marah-marah kan. Yang di kamar mandi. Katanya kalau nyentuh daun putri malu ikutan malu katanya. Tonton! Jangan sampai saya nangis. Ijinkan. Tonton! Proyek terbaru yang lagi kengiayaan garap apa? Maksudnya apa namanya? Film laga. Saya datang kesini aja suruh berantem. Apalagi di film pos. Suruhnya kalau saya nggak dipukulin ya. Saya suruh mukulin gitu. Cuman disini sebenarnya saya belum mukulin orang. Wow. Tadi kan udah sebelumnya. Tadi kan mukulin udah. Kalau itu latihan. Sabar sabar. Ini. Apalagi. Apalagi. Apalagi saya bukannya. Bukannya sombong kami. Yang begini. Jurusnya tadi kemana? Itu namanya. Wing lock. Wing lock. Wing lock sama tempat makan. Maksud di lock di kunci. Oh. Sayangnya ke kunci. Sayangnya ke kunci. Sayangnya ke kunci. Yang itu kemana nih? Punjutin jurus yang wing cycle. Wing cycle itu. Cepeda. Ini kalau zaman dulu ya. Zaman dulu yang begini ini. Dari tadi udah selesai. Tapi kalau sekarang saya itu pinginnya itu orang itu nyerang gitu. Hehehe. 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 Karena. Karena di silat itu kadang-kadang ada istilah. Orang mulai kita selesai. Betul, betul. Singkatkan. Bocak pertama. Bocak pertama. Bocak pertama. Hehehe. Hehehe. Lo atas temen gue lo. Ini mohon maaf kan. Saya diajarin sama guru ngaji saya. Jangan memulai sesuatu yang tidak bisa kau selesaikan. Nah saya pengen mulai. Tapi saya gak bisa menyelesaikan. Iya. Anda yang memulai, saya yang menyelesaikan. Nah itu. Tapi saya yang selesai ini kan. Saya suka minta. Saya tenang loh ini. Kang Yayan mau ngelamar saya. Aduh. Coba lihat kuda-kudanya kayak gimana. Bisa. Nah. Bang ini kuda-kudanya dari kayu bukan? Hehehe. Tata. 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 Udah main tuh. Tuh. Drunken Master. Hehehe. Hehehe. Aduh. Hehehe. Waduh dia nutup mata. Hehehe. Selesai gua. Hehehe. Selesai. Wen dikit aja Wen. Dikit aja Wen. Dikit aja Wen. Maksud lo apa dikit aja. Tapi liat live action gitu. Gini-gini nih. Maaf kan ya. Maaf banget. Saya ajarinnya bentar. Ini. Ini saya diajarin Kang Yayan. Iya. Kuda-kudanya. Nih. Kita gini aja. Gini. Oke siap ya. Ini yang cepetnya. Siap. Oke. Cepet ya. Iy. Hih. Sampai jumpa dong. Ah. 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 lagi. Makan mie sendiri. Yaelah yuk. Bagus ya, makan diem-diem baik. Makan sari mie rasa iga sapi. Kenapa nggak minta tolong sama saya? Emang udah bisa masak sendiri? Iya, tadi udah lapar banget. Gue ngeliat lu kayaknya takutnya si bukan lu lagi kerja tadi takut. Alah, ya kan tinggal bilang aja. Begitu aja kok repot. Ini udah bayar belum ngomong-ngomong? Oh iya. Nih, 2.500 sari mie rasa iga sapi. Jawabannya harga masuk hanya 2.500 rupiah. Saya terima nih ya, duitnya ya. Dan kebiasaan bikin-bikin sari mie rasa iga sapi sendirian. Mendewek-dewek baik, telan nih. Hmm, aroma sari mie rasa iga sapi. Menggoda, menggugah selera dan nikmat banget. Hmm, bikin juga lu akhirnya. Iya dong. Adik kesamaan kita menunya hari ini ya. Makan kecil-kecil makan banyak banget bu. Ini ada yang ngomong siapa ya? Sari mie rasa iga sapi. Enak-enak-enak. Andalan kita di segala suasana. Sari mie rasa iga sapi, bumbunya gurih pol, rasanya nampok. Bu Kiki, kok bisa-bisanya Bu Kiki bikin sari mie rasa iga sapi gak bilang-bilang saya juga? Ya tadi kan soalnya Bu Ayu lagi, apa tuh namanya, lagi apa sih tadi? Lagi apa? Lagi nyanyi, apalagi ngapain. Halah! Saya tahu Bu Kiki, sari mie rasa iga sapi ini favorit kita semuanya. Tapi nggak begitu juga caranya. Bayar dong, kalau begini kan jadi rugi dong. Astaga, udah aku taruh di laci 2.500-nya. Elah, gitu aja. Pake marah-marah, maafin yuk. Kan lu tahu juga, cuma sari mie rasa iga sapi harganya 2.500 jadi solusi makan enak tapi tetep hemat. Bener, dengerin tuh Bu Ayu. Di laci? Iya. Orang meja nggak ada lacinya. Ada, loh. Yang dibocolin apa? Iya, iya, iya. Tapi denger tuh kat Padika tuh, bener. Karena sari mie rasa iga sapi ini cocok banget dinikmati di kantor kita. Betul. Brumah juga cocok? Cocok? Kalau lain juga cocok, bagus banget makan gratis tuh. Haa. Ma, dimana aja lah, cocok banget. Gua tuh ya, mau dimanapun sama siapapun bener-bener cuman ngandelin sari mie rasa iga sapi lho. Betul, itu dia. Karena kan 2.500 bisa diandelin di segala suasana sama kayak kamu. Hehehe. Hehehe. Paling bisa deh, kalau ngerayu paling bisa. Kan saya juga tau. Kalau sari mie rasa iga sapi. Harga 2.500. Wenatnya nonton talus. Terus. Emang kalau putri Indonesia tuh jalannya mesti diatur ya? Ya gak sih. Kamu pernah gak waktu pulang ke rumah pas buka pintu. Terus kamu banting pintu. Capek deh gue gitu. Terus gue mau suka enak-enak gue gitu. Makan aja apa nih makan ya? Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapar Pak yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!